Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat pagi, apa kabar? Semoga anak-anak selalu sehat ya Baik, hari ini kita berjumpa lagi dengan Bundalia Kali ini kita akan belajar tentang manfaat hutan berkreasi Membuat garis bilangan Dan yang terakhir adalah hak serta kewajiban Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Sikap berdoa hak Before we start our lesson today, let's say wasmalah together Bismillahirrohmanirrohim Amin Nah anak-anak, jangan lupa ya Siapkan buku paket tematik 3B dan juga alat tulisnya Sebelum anak-anak menimak video, Bunda akan mengajak anak-anak untuk melakukan tepuk ikan Ikuti Bundalia ya Satu, dua, tiga Tepuk ikan Berenang Cari makan Perut kenyang Diam Sekali lagi kita lakukan dengan lebih semangat Tepuk ikan Berenang Cari makan Perut kenyang Diam Anak-anak sudah diam, berarti sudah konsentrasi Langsung saja kita simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan Yang akan kita pelajari hari ini adalah Yang pertama peran hutan Yang kedua motif hias tumbuhan Yang ketiga garis bilangan Dan yang keempat hak dan kewajiban Materi yang pertama adalah peran hutan Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi makhluk hidup Bagi manusia, hutan memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan manusia Bagi sebagian hewan dan tumbuhan, hutan adalah tempat tinggal mereka Nah sekarang kita akan belajar tentang motif hias tumbuhan Jadi tumbuhan dapat dijadikan sumber inspirasi untuk membuat gambar dekoratif Nah disini bunda ada contoh gambar motif hias tumbuhan Jadi anak-anak bisa menggambarkan motif seperti daun, tangkai, ataupun bunga ya Untuk langkah-langkah membuat motif hias tumbuhan adalah Yang pertama gambarkan sketsa pola ragam hias Disini bunda ada contoh gambar sketsa pola ragam hias ya Jadi anak-anak bisa menggambarkan sketsa pola ragam hias yang lain Langkah kedua, hiasilah dengan motif hias Misalnya menggambarkan variasi garis Nah contohnya seperti ini ya Langkah yang ketiga, warnai lah gambar agar lebih indah Setelah anak-anak selesai menggambar Silahkan warnai agar nanti gambarnya lebih indah dan lebih menarik Seperti ini ya contohnya Nah untuk selanjutnya kita akan belajar tentang garis bilangan Contoh soalnya adalah Ayah menyiram tanaman menggunakan selang Ayah menyambung dua buah selang agar panjangnya cukup Panjang selang pertama 4 meter Dan selang kedua 6 meter Berapa panjang selang setelah disambung? Kita dapat menghitung panjang selang menggunakan garis bilangan Perhatikan gambar berikut Jadi anak-anak silahkan menggambarkan garis bilangan Dari angka 0 sampai 12 Digambar ada dua garis lengkung Garis lengkung yang pertama berwarna merah Dan garis lengkung yang kedua berwarna biru Untuk selanjutnya kita akan menggambarkan garis lengkung Dari angka 0 ke angka 4 Karena selang pertama panjangnya 4 meter Menggambarkannya dari kiri ke kanan ya Kemudian kita akan menggambar garis lengkung Untuk selang kedua yang panjangnya 6 meter Kita gambar mulai dari angka 4 menuju angka 10 ya Jadi panjang selang setelah disambung adalah 10 meter Bentuk penjumlahannya yaitu 4 ditambah 6 sama dengan 10 Nah sekarang kita akan belajar Tentang hak dan kewajiban Hak adalah sesuatu yang sudah seharusnya kita peroleh Contohnya mendapat kasih sayang dari orang tua Mendapat pendidikan yang layak Sedangkan untuk kewajiban adalah Sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab Contohnya patuh dan menghormati orang tua Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah Nah untuk tugas Hari ini adalah mengerjakan buku paket tematik 3B Ayo berlatih halaman 81 sampai 82 ya Silahkan dikerjakan di buku tulis Sekian pembelajaran hari ini Terima kasih anak-anak hebat Sudah cukup kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bagaimana belajarnya anak-anakmu? Pasti mudah bukan? Dan tentunya menyenangkan Sebelum bunda akhiri Bunda ingin berpesan Jangan lupa kerjakan kuis di web e-learning sekolah teladan Dan juga anak-anak selalu menjaga kesehatan ya Karena di geladan Semua anak itu hebat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih